Hai ladies, balik lagi hari ini bareng gue Listera Teofilus di Need to Know Nah gue mau ngajak ngobrol dulu nih Siapa kalian di rumah yang suka banget buka marketplace tengah malam Terus masuk-masukin barang ke dalam keranjang tapi gak di check out Jadi waktu gue perhatiin ya Di marketplace yang gue punya adalah di handphone gue ini Ada sekitar 99 plus barang yang belum gue check out Ada kali ini barang yang dari tahun lalu gue masukin tapi gak gue beli-beli sampe sekarang Abis itu gue mikir kan kenapa ya nih barang ada di dalam keranjang marketplace gue Tapi gak gue beli-beli juga padahal kebanyakan adalah produk-produk yang cocok banget sama gue Setelah gue inget-inget ternyata gue tuh cukup trauma beli barang Apalagi khususnya outfit di marketplace waktu itu gue beli celana Pas dateng size-nya tuh gak cocok sama gue Kesempitan gak bisa dipakai akhirnya Padahal size yang gue pilih itu adalah size yang sering banget gue pake Kalau beli outfit secara offline Nah terus gue mikir kan kesalahannya dimana ya Oh mungkin karena gue main asal pilih aja Padahal kan di produk-produk itu udah ada keterangannya ya Ladies ada keterangan lingkar pinggang, panjang celana Terus kalo lo mau beli baju ada keterangan lingkar dadanya dan lain sebagainya Tapi siapa sih yang mau tengah malem ngukur badan pake meteran? Siapa juga yang punya meteran di sebelah tempat tidurnya kayak langsung? Ya ada sih pasti cuman kayak gak semuanya kan? Tapi tenang aja nih hari ini gue punya daily hacks yang bisa lo terapkan Untuk mengukur semua lingkar-lingkar di dalam tubuh Supaya kalo beli baju lewat marketplace udah gak salah lagi Nah alat-alat yang harus dipersiapkan untuk mengukur lingkar-lingkar di dalam tubuh ini Jadi kalo gak punya meteran, gak ribet loh ladies Karena kalian bisa pake apapun yang bisa digunakan untuk mengukur panjang Misalnya kayak sekarang gue punya tali sepatu Nemu? Enggak dong ini punyanya mas Uci Mas Uci siapa? Jadi kalo sekarang gue pake tali sepatu Tapi kalian bisa pake apapun ya Misalnya handuk, ataupun selimut, ataupun tali rafia Kita juga bisa banget apapun yang bisa digunakan untuk mengukur panjang Setelah itu jangan lupa siapkan handphone dan kamera Handphone, jangan sampe pake handphone yang gak ada kameranya Karena gak bisa diukur tuh nanti ya Jadi kalo sekarang gue mau mencontohkan cara mengukur panjang buat pengguna iOS Kalo di iOS itu udah ada nih aplikasi bawaannya Tapi buat Android juga ada, ntar bakal gue jelasin Terus kalian ukur nih dengan alat pengukur yang tadi Kalo gue kan pake tali sepatu Misalnya sekarang gue mau ngukur lingkar dada Kita ukur seperti orang menjahit pada umumnya Diukur, dapetin dulu nih Set, ukuran lepasnya Abis itu ini kan cukup panjang ya ternyata Jadi aku mau bagi dua Supaya lebih gampang nanti ngukur di pake handphonenya Dilurusin, ditaruh pada bidang datar Terus dilurusin Terus untuk mengguna iOS Jangan lupa buka si measurement yang udah ada di handphone Abis itu at the point Cari titiknya dulu Nah ini udah ada titiknya nih Terus ditarik dari selurus Sesuai dengan si tali itu Nah sekarang gue punya 43 cm Karena ini kan tadi dibagi dua Kalau dikali dua berarti 86 cm Ih pinter saya ya Nah lingkar dada 86 cm Berarti size gue adalah XS Cuman ini kan lingkar dada aja nih Kadang kan kita kalo pake baju Suka lingkar dadanya berapa, lengannya berapa Nah biasanya untuk amannya tuh gue akan milih size S Karena lengan gue terbilang cukup besar ya Jadi kalo misalnya baju yang sleeveless Gue akan pilih XS Biasanya memang Tapi kalo misalnya kemeja Atau baju kaos Gue akan pilih size yang S Terus cara mengukur lingkar dada ini Bisa banget kalian terapkan Di lingkar-lingkar yang lain Misalnya lingkar pinggang Panjang kaki Atau apalagi ini lingkar lengan Terus lingkar panjang baru juga ada ya Kalo gak salah Supaya kalian bisa dapet ukuran Yang sesuai dengan ukuran tubuh kalian sendiri Terus untuk pengguna Android Gak usah khawatir Soalnya di Android juga ada Kamera si measurement seperti iOS Tapi bedanya kalian perlu download dulu Jadi kalian tinggal buka Play Store Terus search measure atau measurement Setelah itu tinggal pilih aja Bebas mau aplikasi yang mana Di download Dan kalo udah di download Cara penggunaannya persis banget Sama dengan cara penggunaan measurement Di iOS tadi Jadi bisa kan sekarang Beli baju Yang ukurannya pasti gak akan salah Karena kalian udah bisa nih Ngukur ukuran tubuh sendiri Tanpa perlu pake meteran Happy shopping ladies Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax